kita terlampau ingin punya sport center itu juga penting yang lain penting tetapi yang berkait dengan infrastruktur dimana cover kita di depan itu ya harus selesai lah masa disini lebar disini menyempit kesana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika dalam podcast kabar Banten kali ini tamu saya anggota komisi 4 DPRD Banten senior di kota Celgon termasuk sahabat dan guru saya mungkin Kang Sihabudin Siddiq Assalamualaikum Kang alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh sehat alhamdulillah segera terus sendiri dulu ya nggak berubah awet gitu berkah 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 Kang ini sibuk apa nih iya Alhamdulillah Pak Yadi sibuk ini memang bagian dari dinamika kehidupan manusia terutama saya karena memang saya hidup ini memang sengaja untuk sibuk karena Alqur'annya juga begitu walakol insyaa nafi kabar kenapa demikian karena ya tanggung jawab sebagai seorang halifah itu ya tidak monoton harus A walaupun saya anggota DPRD tidak harus kurusin itu aja hal-hal yang lain pun ya sebatas saya mampu ya saya selesaikan dan sudah sadar bahwa konsekuensi seorang wakil rakyat harus disibukkan oleh konstituen ya kurang lebih seperti itulah dari pagi sampai malam itu ya dari pagi sampai malam kadang-kadang sampai tengah malam saya denger juga kalau saya sering main ke tempat Kang Sihab pagi-pagi udah banyak tamu saya lihat wah ini ya artinya syukur aja kalau deket konstituen dan kalau saya denger kalau bahkan bukan denger kalau denger berita baca berita sering suka apa namanya kalau reses tuh ya Kang Sihab salah satu dewan yang selalu dalam resesnya itu masyarakat mintanya infrastruktur sesuai dengan komisinya ya infrastruktur nah sebetulnya infrastruktur ini terutama dengan dapil Kang Sihab seperti apa sih kondisi infrastruktur di Cilagon berkaitan dengan kewenangan provinsi termasuk dengan secara apa di tempat Cilagon sendiri Kang? sebetulnya secara umum Cilagon itu periode 2014 ke sana secara umum si Sampir sudah baik cuma memang ada beberapa titik yang memang belum disertu sama sekali terutama itu yang di jantung ibu bapaknya sendiri atau di daerah Cilutus yang sering saya juga tidak tahu kenapa demikian karena di sana juga kan ada waktu terakhir terjadi kemudian setak tidak tersentuh itu problemnya apa saya juga tidak tahu oleh karena itu ya seiring dengan mulai menurunnya pendapatan darah disabukan dengan COVID tentu jalan-jalan yang ada itu dulu kan perlu dirawat dan memang ada juga yang belum tersentuh oleh karena itu ya seiring dengan reses yang saya lakukan di dapil selalu yang disuarakan oleh masyarakat itu masyarakat itu tidak ingin dibagi-bagi duit sebetulnya ingin yang merupakan kebutuhan dasar seperti carna transportasi, grenasi, BGU yang mereka penuhi nah oleh karena itu kebetulan saya di komisi empat komisi empat itu ya salah satunya membidangi pastiku saya coba diskusi dengan teman-teman termasuk dengan para-para dinas saya mintakan hibah karena secara kewenangan jalan-jalan lingkungan yang ada di kota Cilgun tapi tidak ada salahnya kita mintakan hibah melalui lurah ya kan nanti sampaikan ke Perkim kemudian sesuai dengan alokasi yang Perkim punya kita selesaikan ada yang dihotmik ada yang paping bloknya dilebarkan misalnya ke depan ini juga akan ditempatkan sumur dalam di daerah Grogol itu sama di daerah Giren insya Allah dua titik itu karena memang disana agak kekurangan air bersih oh iya apalagi di musim kemarau oleh karena itu ini perlu diintervensi kalau memang pemerintah kota tidak sanggup ya saya selaku waktu lain dari Dapil wajib mengupayakan dan insya Allah itu sudah on process dengan pelaksanaan tadi artinya selama itu jalurnya ada dan kewenangannya ada Kang Sihab ya dan saya lihat kan ini berkaitan juga dengan kemampuan nobi kemampuan membaca anggaran gitu ya dan banyak dewan kita maaf ini yang tidak paham itu nah Kang Sihab ini kan politik senior ya di Cilegon saya dari sejak magang datang ke Cilegon sudah namanya sudah berkibar sekarang kemudian di provinsi dalam perjalanan itu berkaitan dengan hubungan provinsi Banten dan Cilegon sekarang kan Kang Sihab ada di provinsi ini nah bicara tentang perhatian provinsi dalam sisi infrastruktur misalnya dengan Cilegon sekarang melihatnya Kang Sihab gimana sebetulnya secara umum provinsi Banten itu sudah memberi perhatian yang cukup menurut saya ya kalau kemudian pemerintah Cilegon merasa kurang itu juga sebuah pencayaan ya karena memang begitu besarnya berbantu pemerintah Cilegon terutama dalam hal merawat dan ingin mencapai RPJM itu bahkan kan saya pernah bilang waktu saya jadi anggota dewa menyusun RPJM itu jangan terlalu utopis apalagi mimpi besarnya kepentingan politik ya lu lihat tadi sekarang berapa nih si RPJM Cilegon itu yang kita terkejat ya ya orang kadang-kadang sedikit agak ngebleng otak dunia ini akan terus stabil iya kan iya bantuan keuangan yang dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan ya tinggal lu alokasikan saja tapi kira-kira yang urgent yang mana karena provinsi Banten ini kan cakwanya cukup luas walaupun memang kotoran itu ada di kabupaten kota tapi provinsi Banten wajib menyentuh semua kabupaten kota dibawah nama provinsi Banten sesuai dengan luas belakang dan jumlah penduduk proporsional proporsional jangan ada istilah kata sedikit amat bandingannya yang lebih luas nah obsesinya yang terlalu besar obsesinya yang terlalu besar sehingga dengan demikian waktu saya rasa sekemarin dengan Pak Wali Kota didampingi asisten PJSEC dan semuanya ya saya sampaikan kemungkinan berserahkan oleh tambahan itu bukan sesuatu yang mustahil kita ini kan manusia lakukanlah approaching pendekatan-pendekatan yang reasonable dan etis dan normatif semoga dengan saling diskusi diskusi antara beberapa pihak itu mulai terbuka selama ini kan tidak ada willing dari Pemerintah Kota Jogor kepada Pemprov sehingga ya karena kita tidak pernah sering bertatap lupakan jadi biasa bisa saja kira-kira kan begitu apalagi gak punya konsep ya apalagi banyak maunya gak punya konsep ini maunya siapa jadi hahaha makin rame tapi kita akan jeda dulu karena kita sudah banyak iklan hahaha kita akan jeda dan kembali lagi dengan anggota komisi 4 DPRD Banten Syihabudin Siddiq terima kasih 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 Kang Sihabudin Siri Kang, makin seru aja kalau soal infrastruktur kan dari dulu Banten tuh apa namanya jadi syaratan soal infrastruktur walaupun banyak perbaikan dan kalau kita lihat tapi kemudian ada beberapa hal yang kemarin dapat syaratan terkait dengan anggaran infrastruktur yang berapa paket kemudian digabungkan multi dan ini menjadi syaratan termasuk dari Dewan nah seperti apa pengawasan yang dilakukan komisi 4 pertama terkait dengan penganggaran dan perencanaan pembangunan infrastruktur di provinsi Banten Kang saya pernah bareng rapat RTP dengan PUPR dimana salah satu autorize peningkatan pembuatan jalan dan sebagainya kan ada di dinas tersebut saya bilang kenapa sih covernya TEMPROV ini sampai hari ini masih bilang tengkong gitu ya 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 padahal itu covernya kita betul kita terlampau pengen punya sport center itu juga penting ya kan yang lain penting tetapi yang berkait dengan infrastruktur infrastruktur dimana cover kita di depan itu harus selesai lah tuh masa disini lebar disini menyempit kesana sehingga seperti tata kelola pembangunannya itu tidak tercerah dengan baik sementara kalau saya lihat anggaran untuk belanja pembebasan tanah itu kan memadai ada ya ada tapi harusnya yang fokus disitu malah ke yang lain di jalan-jalan yang kira-kira tersebar di Provinsi Bandung maksud saya oke lah tidak apa-apa kalau memang harus mulutis karena itu juga dibolehkan tinggal maksud saya mana yang kira-kira urgent kalau bicara penting tentu semua juga penting tetapi tentu ada yang lebih penting dari yang penting skala prioritas iya kan kalau sport center saja sampai hari ini masih berjalan rapi dan belum menghasilkan apa-apa karena memang perlu waktu lama tapi kenapa jalan yang setiap hari dilalui dipandang mata buruk-buruk pastinya mau dirawat yang ada aja malah untuk jadi enggak karuan-karuan kira-kira-kira sehingga kemudian publik menyorok oh bantannya sepertinya begini saya tidak menyalahkan apakah diperencanaannya yang gagal apakah di pelaksanaannya yang gagal apakah di penganggarannya yang gagal karena ternyata di penganggaran semua itu ya ada apakah di lelangnya yang gagal tapi yang pasti memang kita perlu improvisasi sehingga tahapan-tahapan pemerintah provinsi dalam bagaimana memberikan hak dasar dalam bentuk pahanan publik yang bersifat transportasi itu ya bisa terlihat sekesat-kesat mata kalau jadi itu yang rapi yang bagus lah jangan sampai orang ke Banten wah ini Banten nih kita mau masuk kita ambil jalan dari Pakup Banten coba kanya dilihat saya selama jalan dari Cileguan lewat sana itu kadang-kadang ketawa belum lagi ada jalan jembatannya yang menyempit di jalan tol saya berpikir apakah Pak Gubernur tidak melakukan diskus dengan pihak dasar marga karena bagaimanapun itu akses utama kantor gubernur kita itu kantor pelayanan publik bisa saja dari Pak Presiden lewat kalau jalan seperti itu ini harus diikhtiari jadi bicara sisa RPJM ya sepanjang penanganan penganggaran seperti ini saya yakin RPJM itu masih banyak dengan Pak Akhir Jabatan Pak Gubernur masih sisanya masih cukup lumayan banyak setahun lah belum selesai 2 tahun gak akan selesai belum lagi mohon maaf karena kita kena eksiden first major yang dijelaskan bagian selatan kemarin bagian longsor juga itu kan juga jadi beban kita oleh karena itu ya saran saya kepada Pembrok Banteng Secure PUPR supaya memperlantaskan hal-hal yang menjadi cover dulu sistemnya kayak obat nyamuk lah kita melingkat sehingga sistematikanya jelas gitu loh ini loh dalam profesi pure Bang Namuni yang tersebut di selatan ini yang di utara ini jangan terkesan kita membangun itu yang penting terlaksana sudah selesai tapi hasilnya kurang begitu parsial gitu ya parsial gitu jadi jangan sampai udah sama hidup susah mau melangkah aja susah aja kalau dari Dewan sesuai dengan tugas kami pengawasan ya kadang kita on the spot ya kadang kita juga diskusi di atas meja untuk saling berdiskusi supaya ketemu dimana persoalannya saya sering pernah denger kalau dulu pernah saya denger Pak W.H. ingin bangun jalan dari Anyer sampai ke Caritau sana kemudian karena ada tsunami ini itu saya enggak denger lagi lalu kemudian apa bangun apa ya ya mungkin ini bantuan lama lah yang yang nongol lalu kemudian sekarang redup lagi nah sebenarnya persoal infrasi kurutu menurut Kang Sihab memang strategis dan populis begitu ya infrasi itu salah satu dalam piuri pembangunan itu menurutnya peringkat pertama karena dia pelanan dasar coba aja Pak Adhiliat jalan palkah sebagian is ok tapi ketika masuk di ujung cinangka coba anda lihat sampai enggak kurus seperti itu bahkan kalau mohon maaf mudah terjadi eksiden ada yang lebar tiba-tiba ada menyempit gorong-gorong lagi ini kan mestinya tahapan setiap-setiap jelas gitu loh walaupun hanya nomor 2 tapi clear gitu loh ya jadi enggak usah kita bermimpi ingin bangun dari jalan ke Carita wow yang di sekitar kita saja masih acak adut gitu mau bagaimana yang di depan provinsi saja masih acak adut mau bagaimana lebar jadi saya masih belum bisa membanggakan bahwa provinsi Banten membangun sudah luar biasa belum-belum saya katakan begitu karena yang di daerahnya sendiri saja ini sekarang aja baru mulai memasang drenasi lebar peper gitu kan harusnya kan itu mestinya membangun jalan itu kalau teori saya supaya tidak terjadi air kemana-mana sekali terus saja biar drenasi sekali ya supaya memang dipencet-pencet proyeknya begitu karena mungkin kalau dibikin satu kilo begitu ya di ujungnya enggak jelas ya banjir juga lah enggak ada saluran lain kita tanya atau memang ya minimal menjalankan aspirasi mendengar aspirasi ya di menggugurkan ya itu juga bagus tapi yang lebih bagus artinya kita ini kan punya badan perencanaan tentu dia juga punya visibilis tadi kelayakan kekuatan agar kita itu sekian tapi ibarat orang jalan kaki itu tapaknya jelas jalan itu sejak saya masih jadi angkat DPR Ceregon masih segitu sabar ini nah segitu awet berarti kan APBD kita apalagi sekarang musim refocusing ya artinya kan kemudian kalau publik bertanya-tanya ya sesuatu yang menurut saya wajar saja iya berarti awet tuh jalan awet sampai saking awet ini enggak berubah-berubah bentuk dan lebar yang makin seru aja nih ngobrol dengan Kang Sihan kita akan kembali akan jadi dulu sebentar dan setelah ini kita akan bahas soal lagi ramai di Ceregon terkait dengan jalan lingkar selatan atau sekarang disebutnya jalan Aat Rusri ya dan ini sedang ramai soal rencana pelimpahan ke provinsi kita akan bahas ini dengan Kang Sihan sebagai politisi senior dari Ceregon setelah jadah berikut selamat menikmati ya kembali lagi dengan saya Yadijaya Santika dalam podcast kabar Banten masih dengan anggota komisi 4 DPRD Banten Kak Haji saya ingin Kak Haji Sihabuddin Siddiq keluarga putra dari salah satu tokoh di Ceregon Pak Siddiq ya tokoh agama di sana luar biasa dan saya sangat takjim juga dan walaupun masih muda saya sudah mendengar nama itu dan sekarang anak-anaknya saya sudah ada di Gedung Dewan salah satunya Kang Sihabuddin DPRD Banten sebagai orang Ceregon yang duduk di komisi 4 salah satunya menangani infrastruktur sekarang ada isu yang rame saya bilang tadi JLS ada rencana untuk menghindari mengantisipasi beban anggaran begitu katanya Pak ngebangun dengan memilang kan besar anggaran membangun ya kemudian ada rencana untuk melimpahkan ke provinsi nah Kak Haji sebagai anggota DPRD Banten orang Cilegon apa setangkapannya terima kasih Pak Haji jadi saya masih ingat itu karena alhamdulillah alhamdulillah meritis jalan lingkar selatan itu saya kira dengan sebuah istri dan kegiatan yang cukup mulia kenapa demikian karena Pak Haji punya mimpi bagaimana agar Cilegon ini tidak kemudian jadi semeral satu sisi dalam tata ruang nasional Cilegon itu dibentuk sebagai dari industri perang sisi lain infrastruktur yang ada ya itu-itu saja segaris belum lagi nanti dalam rangka bagaimana jalur transportasi pariwisata yang luar biasa nah oleh karena itu Pak Haji saat itu mencetuskan akan membuat jalur lingkar selatan dan mendapat plus dari masyarakat termasuk dari DPRD saat itu saya masih ini DPRD Cilegon ya saat itu saya ada di komisi 2 termasuk saya juga ikut bersubangsi pemikiran dan dengan APBD yang sangat terbatas Pak Bismillahirrahmanirrahim dalam rangka ikut bersama-sama membuka daerah baru harapan dengan membuka daerah baru akan tumbuh perekonomian baru dengan tumbuh perekonomian baru masyarakat bisa mencari mengaisi rezeki di sana ada multi efek ekonomi yang biasanya ada multi flyer yang timbul di sana dan alhamdulillah proyek itu dikerjakan beberapa periode anggaran dari mulai pembebasan lahan lalu mulai dari pemadatan 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 pertama gagal karena aspek kurang bagus dinaikkan di betonisasi angkanya cukup fantastis oleh karena itu kalau kemudian hari ini badan jalan itu mengalami pengurangannya atau kerusakan sebagai akibat lalu-lalu kendaraan yang overload jujur memang kalau kita mau jujur yang membuat rusak jalan DLS itu akibat dari adanya usaha penambang pasir yang tidak terkontrol salah satunya disampai memang kendaraan yang lain nah itu konsep karena jalan itu ada pelayanan dasar maka kalau ada pemerintah atau siapapun yang berbicara kemenyerahkan ke provinsi kalau emang aturannya ada kenapa tapi kan enggak semudah itu ini aset loh aset itu cara pelepasannya ada mekanisme tidak sakit ketuhan hukum kecuali kalau gue punya otong sampai di pahit ini bayar urangan selesai cukup halaman enggak bisa begitu jadi ada nilai historika dan filosofis yang tidak bisa diurai secara sederhana oleh karena itu secara pribadi saya terus terang lebih baik pemerintah mencarikan solusi lain dipertahankan jalan itu sebagai simbol gerakan senior kita para pendanggul kejaman dulu bagaimana caranya tetap masih diada di kita walaupun memang itu perlu biaya untuk present itu konsekuensi tinggal bagaimana mencari terobosan baru supaya semua orang itu bertanggung jawab terhadap beban yang timbul akibat dari adanya pemakaian jalan tersebut atau gini Kang JLS dianggap sebagai apa namanya histori rejim yang dulu tidak dibuat yang sekarang ada yang lebih saya tidak menangkap tidak mau menangkap aura itu kenapa memang sekarang jabatan publik secara politis jangan juga kemudian kebijakan itu menafikan hal-hal historikal yang dianggap simbol perjuangan tidak ada dalam kita sejarah manapun Raja A dengan Raja B kalau perang tidak ada sesuatu yang bagus terus terus kita pertahankan yang kurang bagus sambil kita perbaik soal beban pemeliharaan itu saya kira bukan tidak ada solusi kalau memang kita mau jadi pemimpin yang punya out of the box pemikirannya tidak ada tidak ada solusi kita bisa bicara dengan semua pihak dengan pemerintah provinsi bila perlu kita bisa bicara dengan bayar misal jalan bukan tidak ada ujung-ujung ini bebannya kalau buat ngebangun sebenarnya sekian-pembilang buat yang lain lu saudara kalau tidak mau jadi pemimpin ya jangan ambil resiko pemimpin itu resiko dan harus banyak terobosan dan harus banyak improvement kira-kira bagaimana membuat terobosan memelihara yang sudah ada aja nyerah apalagi suruh membangun memelihara saja tidak mampu kan kira-kira begitu anaknya nanti ketawa lama-lama itu nanti yang dibangun sekarang yang nanti ada lagi diserahin lagi kalau memang aturannya memerintahkan katakannya kayak terminal terminal itu pelimpaan wajib SMA dan SMK seiri dengan perubahan undang-undang otonomi daerah maka itu dikeluar oleh profil ya sudah tidak ada masalah tapi kalau yang lagi anteng-anteng jadi tipe di pemutus serahkan oh nopo ikir jadi kan kalau orang itu setiap memang ada setiap pemimpin ada identitasnya ada simbolnya dan simbol itu harusnya menjadi simbol semuanya kayak kalau kita bicara jembatan Suramadu maka ingatnya Surabaya kalau jels ingatnya Cilegon ya kan nah ini kalau bicara history tadi bilang persoalannya kan bukan soal aset tapi soal history dan menurut Kang Sihab history jels memang menjadi bagian proses perjalanan Cilegon bukan dari perjalanan sebuah rejim menurut aset gimana ya menurut saya JLS itu selain aset aset pemberitaan kota ada history yang luar biasa dan kalau diurai tidak bisa selesai satu sampai dengan dua jam oleh karena itu menurut saya orang kampung yang bodoh ini orang yang bijak itu generasi yang bijak itu adalah generasi yang bisa menghormati jasa para pendak apakah kita melihat bahwa JLS itu bukan karya besar sementara ini pemerintah pusat mohon maaf Kang Yeri bisa lihat jalan raya anjar dari semenjak saya S sampai hari ini yang walaupun api bentuk besar banget mana buktinya peningkatannya enggak ada paling tambah lagi pelebaran juga enggak ada sementara arus kendaraan khas membawa hasil produksi itu luar biasa meningkat tiap hari luar biasa padatnya dan JLS harus ada alternatifnya jika sekarang diperlukan orang yang berani dan pintar mengkomunikasikan mengkoordinasikan customer service supaya badan jalannya tetap terpelihara agar semua pemakaian jalan itu merasa nyaman apa susahnya jadi tetap saya mempertahankan JLS tidak boleh dilepaskan provisi apa pertimbangannya memangnya jalan provisi yang disebar di selatan utara lebih bagus enggak juga apalagi yang di sana apalagi kepentingan dilepas bukan di diri sendiri itu ya nanti minta perbaikannya enggak langsung saya secara pribadi kekeberatan apapun alasannya karena saya selama 15 tahun jadi yang untuk tiba di cilipun saya persis tahu bagaimana merintis memulai melaksanakan sampai dengan terbentuknya jalan itu sehingga kemudian ekonomi mulai terbuka di cilipun selatan soal penampang liar itu ya soal kewenangan penegak hukumnya harus menindak memang itu ijitnya bukan ada di kita tapi kira-kira gitu dan kalau kalau Kang siap sendiri sudah ngobrol sama wali kota cilgon dengan Pak Hildi untuk soal ini beli masukan apa Alhamdulillah walaupun Pak Hildi saya kenal baik dengan Dio sebelum menjadi wali kota saya sering ngobrol bukan mau beli mobil waktu itu enggak ya ngobrolnya tapi paskah terpilih sebagai wali kota Alhamdulillah saya belum pernah ngobrol dan belum pernah tidak ngobrol sampai sehari nih sampai hari ada ketemu sekali ketika reses di pemerintah kota cilgon ya enggak apa Pak Rangkali Pak Hildi sibuk pertama atau lebih mendengar pendapat-pendapat dari yang lainnya kan kira-kira tapi saya yakin pada saat nanti Pak Hildi undang saya dan saya akan sampaikan soal aspirasi bahwa JLS jangan dikasih jangan dikasih dan ini menurut saya menjadi wajar sih kalau rame gitu ya bahwa terlepas pro kontra atau mungkin permasalahannya bahwa JLS saya pernah tukas setelah tahun di sana JLS dianggap sebagai simbol laju pembangunan sehingga ketika kalau dilepas maka reaksi bukan lagi reaksi muncul bahwa orang kemudian lama tapi reaksi soal histori tadi termasuknya adalah Kang Sihab nah sekarang kedepan sebagai tokoh Cilegon sekarang yang duduk di DPRD Banten soal infrastruktur Cilegon apa yang masukan atau yang ingin disampaikan ke wali kota Cilegon silahkan soal soal infrastruktur Cilegon ya saran saya ketawa di kota jalan-jalan yang di Cilegon utara terutama daerah merah porong dan sebagainya itu memang perlu disitu secara sering karena sampai hari ini saya lihat masyarakat masih bergotong untuk memperbaiki jalan seadanya ada kaitanya dengan JLU itu jalur itu enggak itu jalan-jalan lingkungan lingkungan kemudian untuk satu yang lain yang merupakan wilayah dan otorisnya ada di perintah kota karena kita yang sempat satu tahun agar tak tidak ada kebiatan karena fokus ini supaya mulai tahun 2021 ke depan 2022 maksud saya supaya tim dinas pekerjaan perumahan rakyat segera melakukan gentarisasi karena saya lihat jalan-jalan di perkampungan sudah mulai mengkhawatirkan itu enggak usah yang lain karena ukuran kinerja pemerintah itu jangan yang populis kemudian mau melempar acacal sudah ada pelayanan dasar pelayanan dasar dulu disentuh nanti masyarakat juga akan timbul empati yang luar biasa saya sepakat jangan cari sensasi politik dulu ini kaya ngasih pantas kalau nyalo dan kemana sempat rame namanya tapi saya saya gak tahu sekarang fokus dulu ke ini di Dewan oke dan itu kecil legon sekarang berkaitan dengan langsung tugas di Pemprov apa catatannya soal infrastruktur di Banten di sisa masa jabatan W.H.H. W.H. Andika catatan saya karena Pak W.H. S.P.G.M. 2022 kalau saya lihat S.P.G.M. masih cukup signifikan Pak W.H. sama Pak Andika Pak W.H.nya doang kalau saya lihat catatan S.P.G.M. masih lumayan fantastis oleh karena itu hal-hal yang kira-kira merupakan prioritas saya lihat dengan PPM ya kan intek pembangunan manusia itu yang paling pertama salah satunya ya misalnya tempat pelan sehat pendidikan dan sebagainya di daerah kita ini jujur ya mungkin kalau juga sudah hampir rata pendidikan tapi masih perlu penambahan apalagi Banten ya apalagi kalau saya masuk ke daerah Mak Malik Panegla dan sebagainya tugas-tugas yang saya berubah segerakan sehingga mudah-mudahan sisa waktu dua kali ini bahwa masih bisa memenuhi janji kampanye soal pengundang yang urusannya yang penting yang penting RPJM jangan sampai sekian persen ada indikator pemerintah berapa persen saya berapa banyak janji yang sudah di rata kalau tidak terpenuhi alasannya realistis ya jangan di realistis jangan di realistis aja jangan ditambahin sedua kali aduh luar biasa Kang ini saya makasih banyak nih sama-sama saya sudah diundang di podcast di kembar Banten mudah-mudahan lain waktu lain sempat oh iya berapa 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 berbeda berbeda dan dari dulu Kang siap nggak berubah mudah-mudahan juga nggak berubah begitu ya kalau jalur politiknya berubah sih nggak apa-apa tapi pribadinya jangan berubah tetap seperti Kang siap sekarang dan salam buat keluarga salam buat Kang Hasbi ya ya Kang Hasbi salam buat semuanya oke mudah-mudahan oke makasih banyak dan amin 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 baik perbincangan yang menarik dengan anggota komisi 3 oh komisi 4 DPRD Banten Kang Sihabudin Sidik politisi senior dari Cilgon dan hari ini luar biasa mudah-mudahan kita bertemu lagi Kang jadi saya harus menutup dengan masih banyak penasaran sebetulnya tapi karena kita terima kasih banyak baik teman-teman TV demikianlah wawancara saya dengan anggota komisi 4 DPRD Banten Sihabudin Sidik terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh